Gelar kegiatan pameran UMKM pada Ajang Saik 2019 bukan saja diikuti para usaha industri rumah tangga, tetapi juga usaha madu alam. Salah satu produksi madu dari desa belilik Namang, Bangka Tengah adalah madu saraki yang juga ikut dipamerkan. Miftahuddin, sang petani madu, mengaku keikut sertaannya pada pameran ini merupakan kali pertama sejak usaha madu saraki diproduksi. madu saraki diakui Miftahuddin memberi manfaat besar bagi kesehatan salah satunya bisa menurunkan gula darah dan memperbaiki saraf-saraf. di desa belilik Namang, Bangka Tengah, Miftahuddin banyak merangkul anak sekolah dalam memproduksi madu saraki. dari hasil ini Miftahuddin mampu membiayai pendidikan bagi anak-anak asuh yang dirangkulnya. Sayangnya fasilitas umum di kawasan produksi madu saraki belum menarik perhatian pemerintah Provinsi Babel karena selain jalannya yang masih sangat sempit dan berdebu. Juga aliran listrik PLN belum mencapai lokasi industri madu ini. Padahal wilayah ini merupakan aset wisata dan lahan pertanian yang sangat menjanjikan. Sangat disayangkan jika pemerintah Provinsi Bangka Belitung mengabaikannya. Husinali Teferi Babel melaporkan. Lubang-lubang ini bisa dihisap. Dengan ini akan dipraktekan. Dihisap terus sampai habis dalam satu galon sambil menikmati sensasinya.